Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman update terbaru yaitu kasus virus corona di Indonesia kalau kita melihat laporan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku cubir dari pemerintah yang tadi mengatakan ada ikan-ikan yang cukup tajam teman-teman terkait orang yang positif terkena virus corona kalau kita melihat teman-teman data dari kompas hari ini pada tanggal 6 April 2020 bahwa data yang terkonfirmasi positif terkena virus corona yaitu 2491 ada penambahan kasus 218 jadi angka yang cukup besar teman-teman kalau kemarin kita melihat tidak sampai 200 tetapi hari ini sudah mencapai tambahan 200 orang kemudian yang dirawat 2090 yang meninggal 209 dan yang sembuh 192 jadi kita melihat yang meninggal ini lebih banyak daripada yang sembuh dan provinsi yang terbanyak ini masih didominasi di DKI Jakarta teman-teman yaitu 1232 Jawa Barat 263 Jawa Timur 189 dan Banten 187 ini kita melihat DKI Jakarta masih mendominasi kemudian kalau kita lihat perkembangan lewat grafik teman-teman bahwa yang warna hitam ini terkonfirmasi angkanya ini cukup naik teman-teman kemudian yang merah ini yang meninggal ini juga di atas yang sembuh dan yang warna hijau ini yang sembuh jadi itu teman-teman terkait perkembangan kasus virus corona di Indonesia yang jumlahnya ini semakin meningkat per hari ini mencapai 2491 kita berharap teman-teman dengan angka itu maka semua pihak harus bekerja sama untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona yang ada di Indonesia karena kita juga tidak tahu teman-teman siapa sebenarnya yang terpapar virus corona kalau kita sudah di masyarakat itu karena itu kita harus hati-hati menjaga diri keluarga agar selamat tidak terpapar virus corona itu harapan kita semua dan tentu himpuan dari pemerintah social distancing, physical distancing ini selalu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita kemudian kita rajin membasuh tangan kemudian kita pakai masker ini selalu kita perhatikan agar penularan virus corona ini bisa dicegah atau bisa dihentikan nah teman-teman selain berita virus corona ini ada berita yang juga cukup menarik dari DKI Jakarta teman-teman ternyata hari ini Pak Anies Baswedan bisa beliau akan didampingi seorang wakil gubernur DKI Jakarta karena dalam beberapa bulan ini Bapak Anies Baswedan tidak mempunyai wakil gubernur dan hari ini pagi tadi sudah diputuskan oleh ketua DPRD DKI Jakarta bahwa Bapak Ahmad Riza Patria ini akan mendampingi Pak Anies Baswedan dalam mengelola pemerintah di DKI Jakarta kalau kita melihat teman-teman sejak 17 bulan yang lalu ini Pak Pak Sandiaga Uno meninggalkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta karena Pak Sandiaga ini mendampingi Pak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden nah sejak itulah Pak Anies Baswedan ini tidak mempunyai wakil gubernur DKI Jakarta dan pada hari ini sudah dipastikan bahwa Bapak Ahmad Riza Patria ini yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta dan tentunya kita harus menunggu teman-teman pelantikan dari wakil gubernur DKI Jakarta nah teman-teman kalau kita melihat dari suara.com ada berita resmi Riza Patria terpilih jadi wakil gubernur DKI dampingi Anies Baswedan menggantikan Sandiaga Uno kemudian di bawahnya teman-teman kita bacakan sebentar DPRD DKI Jakarta telah merampungkan proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta hasilnya kandidat dari Gerindra Riza Patria terpilih menjadi pendamping gubernur Anies Baswedan Riza terpilih dalam rapat paripurna dikerah di DKI Jakarta pada hari Senin 6 April 2020 pukul 10.00 WIB ketua DPP Partai Gerindra ini terpilih dengan 81 suara sementara saingannya ini mendapatkan 17 suara yaitu Bapak Norman Sah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera nah inilah teman-teman akhir dari proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sudah tercap sudah bahwa wakilnya adalah Bapak Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra nah teman-teman selain berita tadi ada berita juga yang cukup menarik dan mengembirakan bagi warga Italia bahwa mulai hari ini dan kemarin itu sudah ada penurunan angka orang yang positif terkena virus corona dan semua itu berkat dari program lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Italia nah teman-teman kita akan bacakan sebentar lockdown di Italia membuahkan hasil kurva penderita corona mulai menurun ini dari kumparan.com teman-teman harapan mulai muncul di Italia seiring penurunan jumlah penderita dan angka kematian akibat virus corona Italia telah mencapai puncak kurva penderita corona penurunan sedang terjadi saat ini diberitakan Reuters pada hari minggu angka kematian akibat corona di Italia mencapai 15.887 orang naik 525 orang dari sehari sebelumnya walau jumlahnya masih mengkhawatirkan namun ini adalah peningkatan terkecil sejak 19 Maret yang lalu sementara jumlah pasien yang dipindahkan ke ICU menurun dalam 2 hari berturut-turut angka penderita virus corona di Italia kini total 128.948 orang naik 4.316 dalam 5 hari terakhir angka penderita baru terus menurun sementara pasien yang sembuh telah lebih dari 21.000 orang nah itu teman-teman terkait penurunan angka baik pasien baru maupun yang meninggal ini menurun di Italia dan ini seperti yang disampaikan oleh Angelo Borelli Kepala Departemen Perlindungan Sipil Itali mengatakan penurunan penderita corona di negara itu berkat lockdown dan pembatasan gerak masyarakat yang diterapkan sejak 9 Maret lockdown akan berakhir pada 13 April mendatang namun perkiraan akan kembali diperpanjang itulah teman-teman perkembangan terbaru dari Itali ada penurunan angka bagi yang kasus virus corona maupun yang meninggal dunia ini angkanya menurun semua berkat lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Italia jadi usaha dari warga atau negara Italia ini membuahkan hasil dan mudah-mudahan ini akan diikuti penurunan tidak hanya di Italia tapi juga di seluruh negara yang jumlahnya ada 200 negara yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami juga di Indonesia mudah-mudahan dengan berkat upaya semua pihak baik pemerintah, masyarakat ini bau-membau bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona itu harapan kita semua itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Senin 30 Maret 2020 Pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB PSBB adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018 Pasal 59 artinya terdapat situasi kedaruratan kesehatan masyarakat peningkatan jumlah warga di Indonesia positif COVID-19 per Senin 30 Maret 2020 sebanyak 1.414 kasus meninggal 122 orang dan sembuh 75 orang Status PSBB diterapkan karena imbawan sebelumnya yakni social distancing belum dijalankan secara benar oleh masyarakat Apa saja yang harus kita patuhi selama menjalankan PSBB? PSBB adalah physical distancing yang dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif Peliburan sekolah Peliburan tempat kerja Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti beribadah, pernikahan konser atau kegiatan yang melibatkan halayak ramai skenario penutupan jalan dilarang mudik ke kampung halaman langkah terakhir bila keadaan memburuk akan diberlakukan darurat sipil Dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar pemerintah akan melakukan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Kugus Tugas COVID-19 Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Pemda, dan Kementerian Lembaga terkait Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Pemda, dan Kementerian Lembaga terkait